hai oke sahabat YouTube berjumpa kali dengan saya di channel 279 official video kali ini saya akan mengunboxing ya sebuah paketnya ini datangnya dari Sophia pengirimnya adalah depro di tangerang Oke sekarang kita unboxing atau apa yang ada di dalam paket ini Oke kita langsung saja ya pikirnya simpel saja ya cuman pakai kabel saja nah ini dia ya ini paketnya isinya yaitu mini keyboard dari tabware yaitu mini keyboard tabware i8 sekarang kita lihat penampakannya buang saja nah isi kemasannya adalah buku panduan ya dan ini wajib kalian baca ya sebelum kalian gunakan alat dan apa saja yang ada nah ini adalah kabel chargernya ya Oke ini dia ya kita buka Oh di sini sudah ada baterai litium ya dengan model BL5C dan ini juga bisa menggunakan baterai A3 nah ini dia ada ada wirelessnya ya dan ini nanti dipasang ya di USB ya di bagian USB perangkat yang akan kita gunakan untuk menghubungkan mini keyboard tabware i8 ini Oke sekarang kita coba ini dia ya cara pemasangannya seperti ini nah ini dia ini dia tombol-tombolnya ya ini ada tembol qrtnya ya Nah jadi kalau pakai remote kita nggak rekodnya dan spesifikasinya ya konektivitasnya dia sudah 2,4 300 kapasitas baterainya sudah 1020 mAh dengan 3,7 voltnya tegangan operasinya ada di 3,7 volt dengan tingkat pengisian 4,4 hingga 5,25 volt ini konsumsi dayanya 55 mAh ya di saat mini keyboard tabware i8 ini aktif dalam keadaan hidup dan 1 mAh di saat alat ini dalam posisi standby atau tidak digunakan ya dan jadi sebatarnya sudah saya jelaskan tadi ya dia sudah litium ya dan ini kayaknya dia trackpadnya ya di trackpadnya ya nanti kalau sudah terhubungnya ke multi-playernya ini bisa digunakan ya dan ini ada tombol kursornya di sini ada sweep on-off-nya di sini ada port chargernya untuk mengisi ya jadi kalian bisa gunakan baterai lithium ini atau kalian juga bisa beli baterai remote ya karena dalam paket ini untuk baterai A3 tidak termasuk ya tidak include ya Oke dengan ini sih kayaknya bisa dipakai ya di berbagai media player seperti laptop PC Smart TV atau untuk media media player yang lainnya ya nanti saya akan coba ya kebetulan saya ada Smart TV ya nanti saya akan videokan ya cara penggunaannya ya dan jelas ini betul-betulnya ya mungkin menurut saya sudah lengkap ya dan akan mempermudah secara kita mengoperasikan Smart TV kita ya biar nggak kayak remote dia enggak susah dan hurufnya juga susah kalau ini sudah ya kalau ini ada tombol searchingnya ada menu atau home ada kursor gak enter ini ada volume ada next dari win ya ada play ada media views Oke nanti di video berikutnya akan saya bagikan ya bagaimana cara menggunakan mini keyboard tabware i8 ini ke perangkat media player seperti Smart TV ya oke sekian dulu video dari saya bagi kalian yang baru menyaksikan video ini silahkan di like di subscribe dan komen jika ada yang salah yang salah menjelaskan mini keyboard tabware i8 oke sekian dan terima kasih kita jumpa lagi di video yang berikutnya